Ketemu lagi dengan saya Kali ini kita akan membahas soal Christmas atau Natal 4 mitos terbesar Di dalam Natal atau Christmas Mitos yang kita maksud adalah mitos-mitos negatif Yang menyatakan bahwa Natal adalah Mengambil elemen dari unsur pagan Kita akan mulai dari angka yang keempat Dan terakhir menuju ke angka yang pertama Mari kita mulai Kita akan membahas apakah benar Bahwa Christmas atau Natal itu diambil dari elemen-elemen Atau unsur-unsur pagan atau penyembah berhala Alegation that Christmas was taken from pagan elements Apakah benar fitnah-fitnahan seperti itu Dan saya pikir kita harus membicarakan ini secara serius Karena tuduhan-tuduhan ini begitu masif Dan terulang terus selama bertahun-tahun Dan kita harus membuktikan bahwa tuduhan atau fitnahan Mitos-mitos ini adalah tidak benar Dalam legenda populer Eropa Tengah Sekitar Bavaria dan Austria itu Atau Jerman Monster ini berbentuk setengah hewan, setengah iblis Atau setengah mirip kambing Kambing hitam gitu ya Yang menghukum anak-anak nakal di waktu Natal Ini seperti kontra dari Saint Nicholas Atau kontra dari Apa namanya Center Class begitu ya Nah Krampus ini Legenda ini berasal dari Jerman sebenarnya Yang sering disebut dengan Group from Krampus Bahasa Jermannya ya Yang artinya greeting from Krampus Atau artinya adalah salam dari Krampus ya Dan ini muncul pertama kali tahun 1800an Dalam bentuk kartu ucapan gitu ya Greeting cards gitu Nah ini kayaknya semacam untuk menakut-nakutin anak-anak kecil gitu ya Yang baik dikasih hadiah Yang jelek dibawa Krampus Dan kalau saya lihat bentuknya memang mengerikan sih ya Ini saya kira salah satu bentuk teror untuk anak-anak Dan ini sebenarnya sudah ditentang oleh gereja katolik Agar tidak dirayakan Karena ini Apa ya Merupakan Bentuk Legenda festival Dan menjadi festival ya Supaya orang pada datang Lihat yang aneh-aneh Oh ada kayak Festival semacam Halloween Begitu ya Nah ini Yang sebenarnya Sangat tidak Berhubungan dengan Natal Hanya untuk Rame-rame pada bulan Desember Dan Krampus ini Berasal dari kata Krampen Yang berarti cakar Atau Klaus Nah Kalau Anda lihat ini perayaan rame sekali ya Ini hanya untuk menyedot Masa Atau pengunjung Karena Mengumpulkan Banyak orang di Acara musim dingin Seperti itu ya Anda bisa lihat itu Dan kemudian juga ini Masuk dalam Postcard-postcard Dan ini Muncul Abad ke-16-17 Dan Pada abad ke-18 Baru muncul dalam bentuk Postcard Dan Mulai festival ya Padahal Natal kan sudah dirayakan Pada abad ke-1 Jadi tidak ada hubungan dengan Natal Sebenarnya sih Karena Banyak orang salah sangka Begitu melihat festival ini Mengatakan Loh Itu kan Christmas dari Pagan Karena benar-benar Menampilkan Makhluk-makhluk ngeri-ngeri Begitu ya Acara seperti itu Sebenarnya itu bukan Ini hanya Tidak ada hubungan dengan Natal ya Ini hanya sebagai Untuk rame-rame pada abad 16 Mungkin orang bulik Orang kerjaan gitu ya Sepi Terlalu dingin ya Seperti itu Sehingga Dikumpulkan lah Banyak orang dengan Dengan cara berbuat yang aneh-aneh Seperti itu ya Dan Sebenarnya ini juga Seperti merayakan titik balik Matahari atau Winter Sotis gitu ya Yang memang Tidak ada hubungan sama sekali Dengan Natal Dan ini Pada masa-masa sekarang Banyak sekali Dikomersialisasi oleh Produser-produser Film Hollywood Diangkat menjadi Film horror ya Kalau Anda lihat Pada tahun 2015 2016 ya Itu banyak sekali Tema-tema Mitos-mitos Krampus ini Diangkat Dijadikan sebagai Film horror ya Ya Sinterklas Ini dari bahasa Belanda ya Sinterklas ya Atau Sint Nikolas Nah Santo Nikolas Ini Tidak legenda ya Tapi memang Pernah hidup ya Dan Beliau ini Memang mencintai Anak-anak Dan dijadikan Santos Pelindung anak-anak Nama Belandanya Kalau menyebut Orang Atau Santo Nikolas ini Disebut sebagai The Sin Orang suci Atau The Hude Sin Atau Orang suci yang baik Atau Disebut The Hude High Legeman Orang suci yang baik Ya Jadi jelas Jadi beda Antara Sinterklas Dengan Santa Claus Nanti kita akan Lihat Ya Jadi Kalau kita lihat Perbedaan antara Santa Claus Dengan Sinterklas Itu Cukup jauh ya Anda lihat Di tabel ini ya Kita Kita lihat Kalau Santa Claus Itu punya Nyonya Punya istri ya Mrs. Claus ya Mrs. Claus Apa Nyonya Claus gitu ya Kalau Sinterklas Itu Tidak diketahui ya No family Kemudian kalau Santa Claus Itu Kendaraannya adalah Apa Semacam Rusa terbang Begitu ya Rusa terbang Ada beberapa gitu Saya lupa Jumlahnya Kalau Kalau Sinterklas Itu Lebih down to earth ya Jadi dia punya Kayak Semacam Kapal dagang Memang Sejarahnya Memang beliau ini Orang yang cukup kaya Dan juga Berdagang ya Yang disebut Pak jesebut Twelve ya Pak jesebut Dua belas Dan dia punya kuda Kuda putih Yang bernama Amerigo Nah kalau Santa Claus Adalah Punya Kendaraannya Semacam Kereta Ditarik oleh Beberapa Rusa gitu Yang bisa terbang Ini lebih Lebih apa Lebih Mitos ya Kemudian Pembantu-pembantunya Santa Claus Itu adalah Elf Atau Pri-pri gitu Ya itu Lebih mitos juga Kalau Sinterklaas Pembantunya Bernama Sorry Zwarte Pietan Zwarte ini Hitam Jadi pit hitam Kemudian Kalau Santa Claus itu Punya rumah Di North Pole Dengan rumah Yang di Apa Kutub Gitu Punya Punya Pabrik Mainan Nah kalau Sinterklaas ini Menurut sejarahnya Dia membeli Mainan di toko Dan Si Zwarte Pietan Ini yang Membungkusnya Untuk anak-anak Ya Jadi beda ya Kemudian Kalau Personaliti Santa Claus ini Sangat disiplin Ya Pangso Gitu ya Kalau Sinterklaas ini Memang Katanya Lebih Ke arah Pikun ya Karena belia sudah tua Gitu ya Sudah berumur Gitu Jadi pikun Saya kira Karakter Sinterklaas Lebih down to earth Ya Lebih daripada Karakter Santa Claus Kemudian Kalau Santa Claus Ada punishment Dari anak-anak Yang nakal itu Tidak terlalu berat Gitu ya Ya kalau yang tidak Tidak Baik Tahun ini Yang baik mendapat hadiah Yang tidak baik Mungkin Tidak mendapat hadiah Begitu ya Tapi kalau Sinterklaas Benar-benar Anak yang tidak baik Tahun ini dihukum Dihukum apa Semacam kayak Bitten gitu ya Bitten itu ya Mungkin dipukul lah Apa Pantatnya Begitu Segala macem Jadi Sangat beda ya Nah anda lihat bahwa Sinterklaas ini juga Sebenarnya punya sejarah Kalau kita melihat Sejarah Asal-usul Sinterklaas Maka Tidak bisa Tidak dikaitkan Dengan Sejarah Saint Nicholas Dari Mira Nah Mira ini adalah Sebuah kota Kalau anda lihat Kota kecil gitu ya Di Peta Anda lihat Ada Asia Minor Ya Ini saya ambil Peta dari Abad pertama Namun ini Saint Nicholas Dari Mira ini Hidup pada Abad keempat Ya Atau yang terkenal dengan Nama Nicholas of Bari Dia adalah seorang Kristen Bishop Bishop Kristen Dari Yunani Keturunan keluarga yang cukup kaya Ya Di Asia Minor Kemudian pada masa Kekaisaran Romawi Tentunya Beliau ini Sangat Suka membantu Orang-orang Begitu ya Sangat orang Suka-suka membantu Orang-orang Mengampuni Para pencuri Kemudian ditobatkan Kemudian dia juga Membela Hak-hak Kaum perempuan Ya Kemudian juga Mencintai Anak-anak Pelindung Anak-anak Para pelaut Pedagang Kemudian juga Apa Membela orang-orang yang belum menikah Begitu ya Atau Sebagai pembimbing mereka Nah Reputasinya itu berkembang terus Sehingga Melimbulkan legenda Ya Nah Legenda yang mungkin Lebih superstitious Gitu ya Dan beliau ini suka memberikan hadiah Kepada Anak-anak Secara rahasia Ya Nah Memunculkan model tradisional Santa Claus Ya Jadi Menjadi Ide atau ilham Orang-orang setelahnya Mengabadikan Kebaikan-kebaikan Beliau Dalam sosok Seorang Senter kelas Yang dihadirkan pada waktu Saat menjelang natal Dengan misi-misi kebaikan Atau Kasih Dan Pemberian kepada Anak-anak Cinta kasih Seperti itu ya Nah ini sebenarnya Sangat-sangat positif ya Jadi Tidak pernah Senter kelas itu Diambil dari Akar pagan Atau berhala Ini saya kira tuduhan yang Tidak Tidak mendasar ya Karena memang Ide-ide kebaikan itu Diambil dari Saint Nicholas Ya Seorang yang hidup Benar-benar hidup Pada abad ketiga Keempat Ya Dan Terkenal Sampai Melegenda Karena kebaikan-kebaikannya Nah Sekarang kita melihat Bagaimana dengan tuduhan Bahwa Coca-Cola Adalah yang pertama kali Meng-create Santa Claus Ya Pada tahun 1931 Nah Anda melihat bahwa Tuduhan-tuduhan bahwa Senter kelas itu Karakter yang diciptakan oleh Perusahaan Multinasional Coca-Cola Pada tahun 1931 Ya Dan itu Fitahan-fitahan Secara terus menerus ya Didengung-dengungkan ya Nah Kita akan melihat bahwa Coca-Cola sendiri Dengan Jelas-jelas Menyangkal Bahwa Coca-Cola Tidak pernah Menciptakan Legenda karakter Santa Claus ya Ya Namun Coca-Cola Membantu Advertise Dengan Menciptakan Kembali Karakter Santa Claus Yang lebih riang Ya Jolly character Itu adalah Karakter yang Lebih riang Lebih fun Gitu ya Lebih menyenangkan Lebih lucu Lebih Ramah Dengan anak-anak Karena kalau kita lihat Senter kelas ini Kesannya serius ya Makanya tadi di depan Kita lihat bahwa Senter kelas Kalau menghukum Anak-anak yang nakal Dengan dikebuk beneran Dipukul gitu ya Artinya Sosok Senter kelas Itu adalah sosok Dengan pakaian Bishop Bishop Kristen ya Namun Kemudian oleh Coca-Cola Mungkin dianggap terlalu Serius gitu ya Nah Dianggap terlalu serius Diubah menjadi Karakter Lebih gendut Lebih riang Jolly character Seperti Yang kita kenal Sampai sekarang Ya Jadi jelas Bahwa Senter kelas Adalah Mengilami Santa Claus Yang memang Dibuat oleh Coca-Cola Agar lebih Jolly character Lebih Menyenangkan Lebih fun Lebih Friendly Lebih lucu Seperti itu ya Sehingga Menyemarakkan Perayaan Natal ya Jadi jelas Bahwa Senter kelas Bukan Diambil dari Pagan Senter kelas Tidak Diciptakan Oleh Coca-Cola Namun Senter kelas Memang Diambil dari Tokoh Nyata Sejarah Real Yang hidup Pada abad Keempat Senter kelas Yang berbudiluhur Berbuat baik Banyak menolong orang Mencintai anak-anak Ya Seperti itu Sehingga Karakter itu Diambil Sebagai Icon Kebaikan Dan Cinta kasih Pada saat Perayaan Natal Nah Kali ini Kita akan Membicarakan Asal-usul Pohon Natal Christmas tree Yang sering Diisukan Berasal dari Budaya Pagan Saya pikir Ini Tidak Benar Bagaimana Mungkin Sepasang Pohon Di dalam Rumah Dan Dihiasi Adalah Budaya Pagan Kalau Anda Lihat Rumah-rumah Modern Sekarang Minimalis Malah Menggunakan Pohon-pohon Plastik Untuk Menghias Ruangan Sehingga Tidak Kelihatan Gersang Seperti itu Dan Sekarang Saya pikir Sudah Umum Di dalam Ruangan Terdapat Hiasan Dari Pohon-pohon Seperti itu Kalau Anda Lihat Apakah Bisa Dikatakan Meniru Budaya Pagan Tidak Juga Kalau kita Melihat Sejarah Pohon Natal Sebenarnya Baru Muncul Resmi Dibukukan Dicatat Pada Tahun 1521 Yaitu Di Kota Celestat Al-Sace France Anda bisa Lihat Di peta Itu Dan Memang Background Yang saya Berikan Di sini Adalah Background Kota Al-Sace Anda Lihat Memang Klaim-klaim Bahwa Banyak Sekali Kota Di Eropa Pada Waktu Abad Pertengahan Mengklaim Bahwa Mereka Kota Yang pertama Kali Mengadakan Semacam Hiasan-hiasan Dari Pohon Fir Pohon Cemara Begitu Kedalam Rumah Mereka Dihias Dengan Kue Apel Kemudian Juga Permen Kue Jahe Dan Sebagainya Lilin Untuk Menghias Untuk Dihias Dan Untuk Meramaikan Suasana Natal Nah Nah Kalau Anda Baca Buku Encyclopedia Of Christmas And New Year's Celebration Buku yang Saya tampilkan Ini Yang ditulis oleh Tanya Gulevic Ini buku Cukup Umum Nah Ini Disebutkan bahwa Terdapat Legenda Mengenai Pohon Natal Nah Ada dua legenda Yang cukup Terkenal Yaitu Salah satunya Legenda Abad Kedelapan Santo Bonifacius Yang hidup Pada Abad Kedelapan 675 Dan 754 Masehi Beliau Adalah Seorang Misionaris Inggris Yang Berbahasa Jerman Kemudian Pada Waktu Beliau Melakukan Misi Misionarisnya Beliau Bertemu Dengan Orang-orang Jerman Yang Masih Menganut Kepercayaan Berhala Atau Pagan Atau Kaum Druid Yang Biasanya Dalam Penyembahannya Melibatkan Pohon Oak Atau Oak Tri Yang besar Dan memang Kalau kita lihat Oak Tri Atau Ek Tri Ini Memang Pohonnya Bisa Sampai Berumur Ribuan Tahun Yang Anda Bisa Lihat Di Slide Ini Yang Saya Tampilkan Juga Waktri Yang Jenis Ini Bisa Hidup Seribu Lebih Tahun Dan Memang Nah Dalam Cerita Itu Beliau Memukul Pohon Ek Dengan Satu Pukulan Dengan Kampaknya Karena Beliau Melihat Pada Waktu itu Ada Upacara Pagan Atau Berhala Di sekitar Pohon Waktri Itu Pohon Ek Itu Yang Akan Mempersembahkan Pengorbanan Manusia Nah Kemudian Beliau Melihat Itu Beliau Marah Dan Memukul Pohon Ek Itu Dengan Satu Pukulan Dengan Kampaknya Sehingga Pohon Itu Tumbang Dan Setelah Pohon Itu Tumbang Secara Ajaib Maka Orang-orang Duit Atau Yang Menganut Kepercayaan Berhala Tersebut Kemudian Bertobat Dan Santo Bonifacius Ini Menunjuk Kesebuah Pohon Cemara Kecil Atau Virtri Yang Terletak Di antara Runtuhan Pohon Pohon Oks X Ini Dan Menyuruh Untuk Menanam Mengganti Pohon X Ini Dengan Pohon Cemara Kecil Dan Itu Dianggap Sebagai Simbol Iman Baru Mereka Terhadap Kelahiran Bayi Kristus Nah Jadi Memang Pohon Cemara Ini Mempunyai Legenda-legenda Yang Bagus Yang Baik Tidak Ada Hubungan Dengan Pagan Atau Berhala Ya Kemudian Ada Juga Legenda Kristen Layarnya Yaitu Pohon Natal Mengkaitkan Pohon Natal Dengan Tokoh Martin Luther Ya Tahun Abad Ke-15 Abad Ke-15 Abad Ke-15 Abad Ke-16 Martin Luther Adalah Seorang Tokoh Reformasi Kristen Ya Pada Waktu Itu Pada Suatu Malam Natal Martin Luther Yang Sebagai Tokoh Reformasi Kristen Menemukan Dirinya Berjalan Di Hutan Ya Melalui Hutan Kemudian Beliau Melihat Ke atas Dan Mengagumi Keindahan Bintang Bersinar Yang Melalui Capang-capang Pohon Cemara Yang Sangat Menyentuhnya Sehingga Martin Luther Berinisiatif Untuk Menebang Pohon Kecil Pohon Cemara Yang Kecil Dan Membawanya Pulang Dan Menutupinya Dengan Lilin Menghiasi Dengan Lilin Ya Sebagai Pengganti Cahaya Bintang Dari Sinilah Beliau Menjelaskan Kepada Keluarganya Bahwa Cahaya Dan Keindahan Lilin Yang Ditempatkan Di Pohon Cemara Tersebut Mewakili Kristus Terang Dunia Sebagai Terang Dunia Ya Ini Dadua Legenda Ini Sangat Kuat Ya Sebenarnya Mungkin Legenda Legenda Ini Hanya Untuk Meningkatkan Popularitas Pohon Natal Nah Kemudian Kalau Anda Lihat Di Kitab Yesaya Atau Kitab Isayah Kalau Dalam Bahasa Inggris Ayat 41 19 Sampai 20 Tersebut Bahwa Tuhan Membicarakan Tentang Ciptaannya Yang Berhubungan Dengan Pohon-pohon Seperti Pohon Aras Tuhan Mengatakan Bahwa Berfirman Aku akan Menanam Pohon Aras Di Padang Gurun Pohon Penaga Pohon Murat Dan Pohon Minyak Dan Aku akan Menumbuhkan Pohon Sanobar Di Padang Belantara Dan Pohon Berangan Serta Pohon Cemara Nah Anda Lihat Pohon-pohon Ini Memang Tumbuh Di Timur Tengah Dengan Menakjubkan Dan Kalau kita Lihat Di Google Anda Bisa Google Sendiri Pohon-pohon Aras Pohon Penaga Kemudian Pohon Sanobar Dan Pohon Cemara Ini Mirip-mirip Bentuknya Maupun Baik Bentuk Batangnya Maupun Daunnya Kemudian Bunganya Juga mirip-mirip Semua Saya tidak tahu Apakah itu Masih satu Family Atau satu Genus Anda juga Bisa cek Sendiri Dan Memang Pohon-pohon Ini Kalau saya Boleh Bilang Bentuknya Dan Daunnya Pun Bunganya Pun Mirip Semua Dan Disebut Dalam Kitab Oleh Tuhan Sebagai Bukti Atau Sebagai Agar orang Melihat dan Mengetahui Dan Memahami Bahwa Tuhan Yang membuat Semua ini Alah yang Maha Kudus Alah Israel Ya Anda bisa Lihat di Kitab Yesaya Dan Kalau Anda Lihat Bentuk Pohonnya Memang Mirip-mirip Mirip-mirip Semua Jadi Kalau ada Orang yang Beragumen Bahwa Oh Pohon Cemara Itu Dipakai oleh Kaum Pagan Dalam Ritual 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 Berhalanya Saya Juga Bisa Bilang Bahwa Pohon Cemara Dipakai Tuhan Untuk Menyatakan Kemuliaannya Ayatnya Juga Ada Jadi Saya Pikir Yang Menyatakan Bahwa Pohon Natal Cemara Itu Identik Dengan Penyembahan Ritual Berhala Itu Sangat Lebai Sangat Tidak Masuk Akal Omong kosong Fitnahan Omong kosong Bahkan Di kitab-kitab Lain Kalau Anda Melihat Seperti Pohon Sanobar Pohon Sanobar Itu Dipakai Juga Sorry Pohon Aras Itu Dipakai Di Sebagai Untuk Membangun Istana Kalau Anda Baca Di Epic Gilgamesh Bahwa Bangsa Sumeria Membangun Istana Dari Pohon Aras Aras Libanon Nah Ini Juga Mirip-mirip Bentuknya Dan daunnya Seperti Cemara Seperti Itu Di kitab Hidung Agung 1 17 Anda Lihat Kemudian Juga Kalau Anda Melihat Bahwa Bait Allah Yang Dibangun Salomo Di Satu Raja Raja 5 Ayat 6 Itu Jelas Bahwa Istana Salomo Dibangun Sejak Raja Daud Itu Dari Kayu-kayu Aras Dan Sanobar Kemudian Kayu Aras Di Imamat 14 Dipakai Sebagai Instrumen Untuk Pentahiran Orang-orang Yang Menderita Kusta Jadi Jelas Bahwa Kalau Kita Mau Mendasarkan Bahwa Pohon Ini Dan Pohon Itu Adalah Mempunyai Sejarah Pagan Atau Tidak Pagan Saya Kira Tidak 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 Relevan Karena Semua Pohon Adalah Netral Semua Batu Adalah Netral Hanya Manusia Yang Menjadikan Batu Dan Pohon Sebagai Berhala Tapi Kalau Pohon Misalkan Kita Jadikan Sebagai Hiasan Natal Sebagai Perlambang Tuhan Yesus Kematianya Dan Kepam Kitanya Kemudian Sebagai Lambang Pertobatan Dan Sebagainya Saya Pikir Itu Sangat Bagus Dan Juga Memang Disamping Mempunyai Motif Atau Mempunyai Latar Belakang Yang Bagus Kemudian Juga Mempercantik Dan Memerindah Ruangan Menyemarakkan Suasana Perayaan Ya Last But Not List Nomor Satu Ya Dari Empat Mitos Terbesar Yang Kita Bicarakan Adalah Tentang Tanggal 25 Desember Adalah Bukan Tanggal Kelahiran Yesus Ya Nah Ini Banyak Di Hembuskan Tiap-tiap Tahun Menjelang Natal Ya Oleh Para Mereka Yang Christopobia Yang Kaisar Kaisar Romawi Pada Pada Tahun 336 Masehi Pertama Kali Itulah Disebut sebagai Kelahiran Yesus Atau Natal Apakah Benar Bahwa Emperor Konstantin Yang Hidup Pada Tahun 272 Sampai 337 Masei Menjadi Yang Pertama Kali Merayakan Natal Atau Memerintahkan Untuk Merayakan Natal Ya Pada Tanggal 25 Desember Tahun 336 Apakah Benar Ya Bahwa Natal Tanggal 25 Desember Itu Merayakan Kelahiran Sol Invictus Dewa Mitra Ya Dewa Mitra Mitras Mitraism Yaitu Penyembah Mitra Dewa Matahari Dari Iran Dewa Keadilan Dewa Perang Ya Sebenarnya Dari Pra Zuruaster Kemudian Dikenal Sebagai Mitras Di Kaisaran Di Kaisaran Romawi Selama Abad Kedua Dan Ketiga Apakah Benar Bahwa Natal Diambil Idenya Atau Dilatar Belakangi Oleh Perayaan Pagan Berhala Sol Invictus Yaitu Merayakan Dewa Matahari Atau Mitras Ya Mari kita Lihat Yang Sebenarnya Nah Menurut Sejarah Ya Kita Kita Harus Melihat Sejarah Gereja Awal Yaitu Mau gak Mau kita Harus Berbicara Mengenai Gereja Katolik Katolik Church Yang Disahkan Atau Ditetapkan Sebagai Agama Resmi Di Kekaisaran Romawi Pada Tahun 380 Masehi Pada Waktu Kaisar Theodosiu I Namun Katolik Ini Yang Berarti Universal Sudah Ada Sejak Jaman Santo Polikarpus Siapa Santo Polikarpus Ini Adalah Murid Rasul Yohanes Yang Untuk Menjelaskan Gerija Yang Utuh Dalam Meneruskan Firman Allah Dan Ajaran Para Rasul Jadi Pada Waktu Santo Polikarpus Abad Pertama Itu Hidup Ya Kata Katolik Sudah Digunakan Kata Katolik Dalam Bahasa Yunani Disebut Katolikos Dan Memiliki Arti Universal Keseluruhan Atau Lengkap Nah Pada Tahun 107 Abad Kedua 107 Santo Ignatius Dari Antioquia Menegaskan Kembali Pemakaian Nama Gerija Katolik Dalam Suratnya Kepada Jemaat Di Smyrna Jadi Jauh Ratusan Tahun Sebelum Kaisar Theodosius I Pada Tahun 380 Menetapkan Katolik Sebagai Agama Katolik Sebagai Agama Resmi Sebenarnya Secara Institusi Agama Katolik Sudah ada Ratusan Tahun Sebelumnya Bahkan Abad Pertama Nah Kalau kita Lihat Para Bapak-bapak Gerija Awal Abad Pertama Para Bapak-bapak Gereja Katolik Ini Sudah Menyatakan Dan Merayakan Natal Namun Tidak secara Resmi Tidak secara Resmi Dan Juga Memang Belum Menyeluruh Tidak Di Semua Gereja Merayakan Natal Pada Tanggal 25 Desember Nah Kita Melihat Buktinya Menurut Paus Benediktus Ke Ke 16 Paus Benediktus Ke 16 Beliau Mengatakan Bahwa Yang pertama Kali Menyebut Natal Pada Tanggal 25 Desember Adalah Hippolytus Of Rome Hippolytus Hippolytus Of Rome Yang hidup Pada tahun 170 Sampai 240 Masehi Beliau Berkomentar Dalam Kitab Daniel Komentari On Daniel Pasal 4 Ayat 23 Mengatakan Bahwa The first Coming Of our Lord Kedatangan Pertama Tuhan Kita In That In the Flesh Yang Di Dalam Daging In Which He Was Born At Bethlehem Yang Dia Lahir Di Bethlehem To Place Eight Days Before Calends Of January Jadi Delapan Hari Sebelum Kalender Januari Wednesday Pada hari Rabu In the 42nd Year Tahun 42 Of the Reign of Agustus Pada pemerintahan Kaisar Agustus 5500 Years From Adam Jadi 5500 Tahun Setelah Adam Nah Anda Lihat Hippolytus Of Rome Dari Roma Pemimpin Gerija Di Roma Pada tahun 170 Sampai 240 Jauh Sebelum Kaisar Konstantin 336 Masehi Sudah Mengatakan Bahwa Kelahiran Yesus Pada Tanggal 25 Desember Sekitar 24 25 Seperti Itu Jadi Tidak Ada Hubungan Dengan Pagan Atau Saturnalia Atau Sol Invictus Nah Sebenarnya Yang berpendapat Sama Dengan Hippolytus Tidak Hanya Beliau Saja Tapi Tertullianus Yang hidup Pada tahun 160 Masei Yang Bertinggal Di Kartagu Tunisia Juga Menyatakan Hal Yang Mirip-mirip Sama Jadi Sebenarnya Kematian Kristus Atau Penyalipan Yang Diakini Terjadi Pada Tengah Bulan Yahudi Nisan Tengah Bulan Nisan Yahudi Itu It's Almost Certain Menjadi Hal Yang Sangat Sangat Kepastian Tinggi Seperti itu Nah Dari situlah Kemudian Tertullianus Menulis Bahwa Kristus Menderita Di bawah Kaisar Tiberius Di konsulat Rubelius Geminus Dan Fufius Geminus Pada Bulan Maret Pada Saat Pascah Pada Hari Kedelapan Sebelum Penanggalan April 25 Maret Pada Tanggal Hari Pertama Roti Tidak Beragi Dimana Mereka Menyembelih Domba Seperti Yang Telah Diperintahkan Oleh Musa Nah Kalau Kita Lihat Itu Tanggal 25 Maret Itu Adalah Saat Kristus Pertama Kali Dikandung Oleh Maria Kemudian 9 Bulan 25 Desember Adalah Kelahirannya Nah Ini Sudah Menjadi Kepertayaan Yang Umum Di antara Para Rasul Dan Bapak-Bapak Apostolik Bahwa Kelahiran Dan Kematian Mesias Itu Jatuh Pada Tanggal Yang Sama 25 Jadi Jauh Sebelum Kaisar Romawi Dan Perayaan-perayaan Pagan Pada Tanggal 25 Desember Itu Terjadi Kepertayaan Bahwa Seorang Mesias Akan Lahir Dan Mati Pada Hari Yang Sama Itu Sudah Menjadi Common Sudah Menjadi Kepertayaan Dalam Sumber-sumber Patristik Yang Umum Seperti Itu Nah Kita Melihat Seorang Bishop Yang Bernama Theopilus Dari Kaesarea Pada Tahun 1115 Sampai 1801 Theopilus Ini Hidup Pada Masa Kaisar Komodus Komodus Kemudian Dia Tinggal Di Palestina Jadi Dekat Dengan Yerusalem Pastinya Nah Beliau Mengatakan Bahwa We ought To Celebrate The Birthday Of Our Lord Kita Harus Merayakan Kelahiran Tuhan Kita On What Day Soever Pada Tanggal 25 Desember On What Day Soever The 25th Of Desember Shall Happen Yang Akan Terjadi Tanggal 25 Desember Yang Terjadi Nah Ini Dia Menggunakan Tahun Koptik Tahun Koptik Mesir Nah Kalau Anda Lihat Keterangannya Nah Kenapa Bedanya Dengan Para Kristen Koptik Dan Ortodok Beda Sekitar 10 Hari Karena Perbedaan Penggunaan Kalender Gregorian Dan Kalender Julian Jadi Bedanya Sekitar 10 Hari Tapi Hari Yang Sama Karena Beda Versi Kalender Saja Nah Kemudian Kita Mempunyai Clement Of Alexandria Clement Dari Alexandria Yang Hidup Pada Tahun 153 Sampai 217 Abad Kedua Dan Ketiga Alexandria Menjadi Pusat Intelektual Kekristenan Dimulai Dengan Clement Diikuti Oleh Muridnya Origenes Nah Kalau Anda Lihat Clement Juga Dalam Bukunya Atau Judulnya Stromata Anda Bisa Lihat Beliau Mengatakan Bahwa Dan ada Orang-orang Yang telah Menentukan Tidak Hanya Tahun Kelahiran Tuhan Kita And There Are Those Who Have Determined Not Only The Year Of Our Lord's Birth But Also The Day Tapi Juga Hari And They Say That It Took Place In The 28th Year Of Agustus And In The 25th Day Of Pakon Pacon Nah Kita Lihat Artinya Mereka Mengatakan Bahwa Itu Terjadi Pada Tahun 28 Agustus Dan Pada Hari 25 Pakon Pacon Stromata Apostolic Constitution Apostolic Constitution Apostolic Apostolic Sekitar 70 Sampai 250 Masehi Adalah Kompilasi Yang materinya Berasal Dari Sumber Yang Berbeda Usia Maksudnya Tahunnya Para penulis Awal Cenderung Untuk Menetapkan Mereka Kejaman Kerasulan Seperti Clement Romanus Dan Sebagainya Disitu Ada Didace Ada Didaskalia Apostolorum Dan Sebagainya Nah Kalau Kita Melihat Let's Say Didaskalia Apostolorum Itu Adalah Legal Legal Treatis Which Belongs To The Genre Of Church Orders Jadi Didaskalia Ini Salah Satu Yang Berisi Liturgi-liturgi Gerija-gerija Awal Gerija-gerija Kuno Yang Berbunyi It Presence Itself As Being Written By The Twelve Apostles At The Time Of The Consil Of Jerusalem Jadi Berisi Tulisan-tulisan 12 Rasul Yang Pada Masa Konsili Jerusalem Ya However Scholar Agree That It Was Actually A Composition Of The Third Century Perhaps Around Two Hundred Terti Edi Jadi Kemungkinan Itu Ditulis Tahun 230 Seperti Itu 230 Edi Itu Menurut Scholar Dan Itu Bisa Juga Lebih Awal Kalau Anda Lihat Di Dalam Didaskalia Apostolorum Ada Tertulis Breeden Saudara-saudara Artinya Observe The Festival Days Perhatikan Hari-hari Raya Dan Yang pertama-tama Adalah Hari ulang tahun Yang harus kamu rayakan Pada Tanggal 25 Yang disebut Which You Are To Celebrate On The 25th Of The Nine Month Pada Bulan Kesembilan Nah The Nine Month Itu Bulan Kesembilan Dihitung Dari Bulan Nisan Atau April Atau Yang adalah Kislev Ya Dalam Kalender Yahudi Kemudian Ditransfer Ke Kalender Romawi Maka The Nine Month Bulan Kesembilan Bulan Desember 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 25 Desember Nah Ini Ditulis Jauh Sebelum Kaisar Romawi Yang Pada Tahun 270an Menetapkan Sol Invictus Tahun 25 Sebagai Perayaan Sehingga Saya Pikir Siapa yang duluan Seperti itu Nah Kemudian Kalau Anda Lihat dokumen Kuno lain Yaitu Anda Bisa Lihat yang Bernama Liber Pontificalis Anda Bisa Lihat di Layar The Book of Pontif Atau Buku Paus Nah Itu Berisi List Atau Daftar-daftar Paus Dari Paus Pertama Rasul Petrus Sampai Rasul-rasul Kemudian Jadi Liber Pontificalis Ini Ditulis Kemungkinan Oleh Santo Jerome Pada Tahun 300an Dan Bisa Lebih Awal Earlier Could be Earlier Dan Sempat Berhenti Kemudian Tahun 800 Dilanjutkan Kembali Nah Di Dalam Liber Pontificalis Ini Tercatat Ada Seorang Bisop Dari Rome Yang Bernama Telesporus Ya Paus Dari Roma Telesporus Tahun 126 Masehi Anda Lihat Ada di Gambar Nah Beliau Telesporus Ini Sudah Mencatat Atau Menyarankan Agar Jemaatnya Merayakan Perayaan Perayaan Kelahiran Yesus Belum ada Natal Karena Natal Namanya Belum ada Nama Natal Merayakan Perayaan Kelahiran Yesus Di situ tertulis Anda bisa lihat di layar He Be 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 Repeted Ya Jadi Dengan Nyanyian-nyanyian Yang berjudul Gloria in Excesses Deo Nah Kalau Anda Lihat Nyanyian Gloria in Excesses Deo Itu Sudah Sudah Dinyanyikan Ya Pada Abad Pertama Dan Tentunya Memang Liriknya Beda Musiknya Juga Beda Dengan Dengan Gloria in Excesses Deo Yang Sekarang Tapi Kalau kita Lihat Gloria in Excesses Deo Ini Merupakan Himne Kuno Pada Abad Pertama Sudah Dinyanyikan Dan Tentunya Kenapa Kita Juga Mengakui Bahwa Perayaan Kelahiran Yesus Tidak Mungkin Dirayakan Secara Resmi Karena Pada Abad Pertama Kedua Ketiga Itu Orang-orang Kristen Awal Gereja Kuno Itu Dikejar Kejar Di Aniaya Kemudian Dibunuh Dipaksa Untuk Kembali Balik Ke Agama Pagan Atau Agama Romawi Nah Sehingga Saya Sehingga Pastilah Bahwa Perayaan Perayaan Natal Atau Peringatan Bukan Perayaan Peringatan Kelahiran Yesus Itu Diadakan Dengan Sembunyi Sembunyi Dengan Tertutup Seperti Itu Dan Sporadis Tidak Secara Serentak Semua Dan Tidak Semua Kerja Memperingati Perayaan Itu Dengan Demikian Selesai Sudah Presentase Kita Kali Ini Jelas Bahwa Empat Mitos Tuduhan Tentang Natal Atau Christmas Setelah Kita Jawab Dan Kita Bahas Ya Tetap Rayakan Natal Dengan Gembira Dengan Penuh Kasih Dan Kebersamaan Tetap Mengasihi Semua Orang Berbagi Berkat-berkat Yang Telah Kita Terima Dengan Saudara-saudara Kita Baik Yang Seiman Selamat Selamat Natal Dan Tahun Baru Tuhan Yesus Menyertai Kita Semua Terima Kasih Terima 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 kasih telah menonton